Assalamualaikum selamat datang di channel Magelang Fleischer Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada Redmi 9C kita akan coba untuk unlock bootloader handphone ini tapi sebelumnya kita cek dulu status bootloadernya melalui opsi pengembang dan untuk mengaktifkan opsi pengembang kita harus ketuk beberapa kali versi MIUI pada menu setelan kemudian tentang telepon kita ketuk berkali-kali sampai muncul keterangan sekarang Anda adalah seorang developer kemudian masuk ke setelan tambahan masuk lagi ke opsi pengembang dan kita cek di bagian status MI unlocknya perhatikan disini keterangannya seperti ini perangkat ini terkunci perangkat ini telah aman jadi handphone ini masih terkunci bootloadernya kita akan coba untuk unlock bootloader handphone ini tanpa menggunakan akun MI tanpa harus menunggu beberapa jam ataupun bahkan beberapa menit jadi akun MI nya betul-betul kita kosongi kita akan unlock bootloader instant Redmi 9C ini begitu juga dengan akun Google nya sebaiknya kita hapus dulu jadi handphone ini terbebas dari semua akun baik itu akun MI ataupun akun Google kita hapus semuanya kemudian handphone ini kita matikan dulu dan selanjutnya kita siapkan kabel data yang bagus langsung aja kabel data ini kita colokkan ke komputer yang akan kita gunakan dan sekarang kita bergabung dengan tampilan Windows kita untuk tool unlock bootloadernya kita gunakan MTK GSM Sulteng versi 1.3.6 jangan lupa untuk menginstall driver caranya kita klik menu install driver pada toolnya kalau sudah selesai proses install driver nya langsung aja kita masuk ke menu Xiaomi dan biar aman kita pilih aja di bagian auto selected model kemudian opsi di sebelah kanan bawah kita pilih UBL dalam kurung bootloader jadi untuk unlock bootloadernya kita pilih menu ini dan klik menu execute sampai muncul keterangan waiting for device connection kemudian kita hubungkan handphone ini ke komputer dengan cara tekan dan tahan kedua tombol volume volume atas dan volume bawah sambil menekan dan menahan kedua tombol volume kita colokkan aja kabel data ke handphonenya jika handphone sudah terbaca oleh toolnya dengan cepat kita lepaskan menekan kedua tombol volume kita tunggu dulu apakah handphone langsung terbaca atau tidak ternyata handphone malah masuk ke fastboot mode ya kita ulangi lagi untuk menghubungkan handphone ini ke komputer menggunakan kabel data kemudian kita matikan paksa handphonenya dengan cara tekan tombol volume atas kemudian tombol volume bawah kemudian tombol power ketika handphone ini sudah mati dengan cepat kita lepaskan tombol powernya kemudian kita tunggu sebentar ketika handphone sudah terbaca oleh toolnya dengan cepat kita lepaskan menekan kedua tombol volume nya perhatikan handphone sudah terbaca oleh toolnya kita tunggu sampai proses unlock bootloadernya selesai tidak perlu waktu yang lama sudah muncul keterangan all is done proses unlock bootloadernya sudah selesai namun handphone tidak menyala otomatis jadi kita akan nyalakan handphone ini dulu lepaskan kabel data kemudian kita tekan tombol power sampai muncul logo redmi di layarnya selanjutnya kita tunggu sampai proses loadingnya selesai jadi kemarin kita sudah membandingkan beberapa versi dari MTK GSM Sultang Tool ini termasuk versi 1.3.4 rev2 yang stabil ternyata tetap belum tembus juga akhirnya kita gunakan MTK GSM Sultang Tool V136 kemudian ini adalah yang versi install jadi kita install di windows kita dan hasilnya bisa kita lihat sekarang kita cek di menu setelan kemudian setelan tambahan kemudian kita cek di opsi pengembang dan kita cek di bagian status me unlock akhirnya handphone ini bisa kita unlock bootloader status me unlocknya perangkat telah terbuka redmi 9c ini sudah berhasil kita unlock bootloader instant menggunakan MTK GSM Sultang Tool kemudian terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota terima kasih sudah menonton